Salam sejahtera salam perpaduan Malaysia selamat datang ke channel ini Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa dan info hangat di Malaysia Teruskan bersama di channel ini like, share dan subscribe Salam sejahtera salam perpaduan rakyat Malaysia Terima kasih kerana berada di channel ini Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe Info pada hari ini Edwin mahu kongsikan daripada Agenda Daily Daimkah, bekas menteri keuangan dipanggil SPRM isu Pandora Papers Seorang bekas menteri keuangan yang kini berusia 84 tahun Dilapor telah dipanggil ke ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Dalam siasatan agensi itu terhadap pendedahan Pandora Papers Melibatkan berbilion-bilion ringgit simpanan dalam akaun pesisir pantai Pandora Papers adalah laporan yang melibatkan kira-kira 600 wartawan daripada media Termasuk The Washington Post, BBC dan The Guardian dikeluarkan pada Oktober 2021 Dan berdasarkan kebocoran dokumen daripada 14 syarikat perkhidmatan keuangan di seluruh dunia Media utama memetik sumber bahwa bekas menteri keuangan dan penasihat kerajaan itu dipanggil SPRM pagi semalam Untuk menjelaskan aliran uang 12 syarikat, luar pesisir yang dimilikinya dan keluarganya Difahamkan SPRM sedang menumpukan siasatan dari pelbagai sudut Untuk mengesan sama ada aset dan pelaburan Yang dilakukan pemimpin dan keluarganya di luar negara adalah hasil daripada proyek kerajaan Kata sumber itu Tambah sumber itu, siasatan SPRM masih diperingat awal Dan setakat ini tidak pembekuan sebarang akaun dilakukan SPRM masih dalam peringkat mengesan aset-aset yang ada Selain meneliti aliran transaksi keuangan syarikat-syarikat offshore Yang dikaitkan dengan pemimpin berkenaan jelas sumber itu Pandora Papers mendedakan golongan kaya dan berpengaruh dunia Termasuk dari Malaysia Dan yang menyembunyikan kekayaan masing-masing dengan menggunakan perkhidmatan offshore Offshore merujuk kepada syarikat berpangkalan di luar negara Mempunyai rangkaian dan struktur yang kompleks diwujudkan Merentasi sempadan bagi menyembunyikan pemilikan kekayaan dalam bentuk uang dan aset Menuruti bendedahan sama, dua individu daripada Malaysia didakwa antara 336 ahli politik Yang memiliki akaun luar pesisir dan terdapat 118 syarikat luar pesisir dengan pemilik berasal dari negara ini Sebelum ini, International Consortium of Investigative Journalists yang turut disertai Malaysia kini juga Mendedakan bekas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi Dikaitkan dengan syarikat luar pesisir Menurut ICIC dan Malaysia kini Pemilikan akaun luar pesisir atau syarikat didaftarkan di luar pesisir tidak menyalahi undang-undang Pemilik akaun atau akaun amanah tidak wajib mengisytiharkan akaun ini kepada lembaga hasil dalam negeri Karena semua dana dipindahkan ke luar negara seharusnya sudah dikenakan cukai Pada 16 Julai tahun lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu ketua pembangkang menegaskan Bekas Menteri Keuangan Tun Daim perlu membeli penjelasan berhubung isu Pandora Papers Malah Anwar percaya Daim semestinya tidak akan tidur lena seandainya beliau menjadi Perdana Menteri Mengambil kira pendedahan yang dibuat berhubung skandal Pandora Papers itu Sudah tentu Tun Daim Zainuddin orang terakhir yang mahu melihat saya sebagai Perdana Menteri Saya jelaskan tidak ada perkara peribadi Namun saya tahu, kerana saya mengambil alih Kementerian Keuangan selepas beliau Kata Anwar ketika sidang media selepas Kongres Nasional PKR ke-16 di pusat Convention Ideal di Sya Alam pada 16 Julai 2022 Jadi apa pendapat Tuan-Tuan dan Puan-Puan mengenai info ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini, terima kasih Salam sejahtera, salam berpaduan rakyat Malaysia Terima kasih kerana berada di dalam channel ini Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe Info pada hari ini, Edwin mahu kongsikan daripada agenda daily Daimkah bekas Menteri Keuangan dipanggil SPRM isu Pandora Papers Seorang bekas Menteri Keuangan yang kini berusia 84 tahun Dilapor telah dipanggil ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Dalam siasatan agensi itu terhadap pendedahan Pandora Papers Melibatkan berbilion-bilion ringgit simpanan dalam akaun pesisir pantai Pandora Papers adalah laporan yang melibatkan Kira-kira 600 wartawan daripada media termasuk The Washington Post, BBC dan The Guardian Dikeluarkan pada Oktober 2021 Dan berdasarkan kebocoran dokumen daripada 14 syarikat perkhidmatan keuangan di seluruh dunia Media utama memetik sumber bahwa Bekas Menteri Keuangan dan Penasihat Kerajaan itu dipanggil SPRM pagi semalam Untuk menjelaskan aliran uang 12 syarikat luar pesisir yang dimilikinya dan keluarganya Difahamkan SPRM sedang menumpukan siasatan dari pelbagai sudut Untuk mengesan sama ada aset dan pelaburan Yang dilakukan pemimpin dan keluarganya di luar negara adalah hasil daripada proyek kerajaan Kata sumber itu Tambah sumber itu siasatan SPRM masih diperingat awal Dan setakat ini tidak pembekuan sebarang akaun dilakukan SPRM masih dalam peringkat mengesan aset-aset yang ada Selain meneliti aliran transaksi keuangan syarikat-syarikat offshore Yang dikaitkan dengan pemimpin berkenaan jelas sumber itu Pandora Papers mendedakan golongan kaya Dan berpengaruh dunia termasuk dari Malaysia Dan yang menyembunyikan kekayaan masing-masing dengan menggunakan perkhidmatan offshore Offshore merujuk kepada syarikat berpangkalan di luar negara Mempunyai rangkaian dan struktur yang kompleks diwujudkan merentasi sempadan bagi Menyembunyikan pemilikan kekayaan dalam bentuk uang dan aset Menurusi bendedahan sama, dua individu daripada Malaysia didakwa antara 336 ahli politik Yang memiliki akaun luar pesisir dan terdapat 118 syarikat luar pesisir dengan pemilik berasal dari negara ini Sebelum ini, International Consortium of Investigative Journalists Yang turut disertai Malaysia kini juga Mendedakan bekas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi Dikaitkan dengan syarikat luar pesisir Menurut ICIC dan Malaysia kini Pemilikan akaun luar pesisir atau syarikat didaftarkan Di luar pesisir tidak menyalahi undang-undang Pemilik akaun atau akaun amanah tidak wajib mengisytiharkan akaun ini kepada lembaga hasil dalam negeri Karena semua dana dipindahkan ke luar negara seharusnya sudah dikenakan cukai Pada 16 Julai tahun lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu ketua pembangkang menegaskan Bekas Menteri Keuangan Tun Daim perlu membeli penjelasan berhubung isu Pandora Papers Malah Anwar percaya, Daim semestinya tidak akan tidur Lena seandainya beliau menjadi Perdana Menteri Mengambil kira pendedahan yang dibuat berhubung skandal Pandora Papers itu Sudah tentu Tun Daim Zainuddin orang terakhir yang mahu melihat saya sebagai Perdana Menteri Saya jelaskan tidak ada perkara peribadi Namun saya tahu, kerana saya mengambil alih Kementerian Keuangan selepas beliau Kata Anwar ketika sidang media selepas Kongres Nasional PKR ke-16 di pusat Convention Ideal di Sya'alam pada 16 Julai 2022 Jadi apa pendapat Tuan-Tuan dan Puan-Puan mengenai info ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih